Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ketan hitam untuk kesehatan ataupun untuk manusia semoga saja bermanfaat untuk anda semua dan jangan lupa subscribe like video di bawah ini aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya semoga saja bermanfaat tentang deretan manfaat ketan hitam untuk kesehatan tubuh maupun kesehatan manusia ketan hitam adalah bahan pangan yang biasa diolah menjadi berbagai menu makanan selain mengenyangkan ketan hitam juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh ketan hitam memiliki kandungan serta serat cukup tinggi ketan hitam memiliki kandungan protein karbohidrat vitamin dan nutrisi yang bisa membantu mengobati diabetes ketan hitam bisa dikonsumsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh sejak zaman dahulu ketan hitam masih menjadi menu andalan bagi yang menjalani program diet beras ketan hitam akan berubah menjadi keunguan setelah dimasak warna dari ketan hitam menandakan bahwa ia mengandung senyawa antosianin cukup tinggi kandungan tersebut merupakan pigment antioksidan yang juga terdapat dalam terong dan blueberry tak hanya itu ketan hitam masih menyimpan ragam nutrisi penting bagi kesehatan seperti sat besi protein karbohidrat serat dan vitamin E kandungan mineral dalam ketan hitam meliputi kalium magnesium dan zinc hingga sangat baik bagi masa pertumbuhan setiap orang lantas apa saja khasiatnya berikut adalah manfaat ketan hitam bagi kesehatan dan kecantikan yang kerap tidak disadari oleh sebagian orang manfaat ketan hitam untuk kesehatan antara lain bisa memelihara kesehatan jantung ketan hitam mampu menurunkan kadar kolesterol jahat yang terdapat dalam tubuh eh terdapat dalam tubuh makanan ini mampu memperbaiki pembuluh darah yang rusak dan mengurangi pembekakan bubur ketan hitam dipercaya dapat mencegah penyakit jantung apabila dikonsumsi secara rutin ketan hitam juga dapat mencegah kerusakan DNA dan mutasi sel berbahaya dalam tubuh supaya hasilnya lebih maksimal Anda bisa mengkombinasikan ketan hitam dan kacang hijau menjadi bubur atau bubur kacang hijau ketan hitam alasannya bubur kacang hijau memiliki kandungan polipenol dan oligosaccharida yang mampu mengurangi pembekakan sel kanker maupun pembekakan kanker manfaat yang lain manfaat ketan hitam yang lain adalah bisa membantu menurunkan berat badan berdasarkan beberapa penelitian ketan hitam dapat membuat seseorang mudah merasa kenyang sehingga akan membuat seseorang tidak mudah lapar dan menahan diri dari keinginan mengemil ketan hitam juga mengandung kadar protein dan cerat yang tinggi tetapi memiliki kandungan kalori cukup rendah oleh karena itu ketan hitam menjadi salah satu menu rekomendasi bagi anda yang ingin menjaga berat badan yang ideal dan normal manfaat ketan hitam yang lain adalah bisa melancarkan pencernaan masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi ketan hitam karena dipercaya mampu mengurangi nyeri perut ketan hitam kaya serat sehingga akan mempermudah proses pencernaan dan membersihkan racung dalam tubuh di sisi lain ketan hitam juga mengandung senyawa alami yang berperan sebagai anti-pempengkakan serta mampu membantu meningkatkan imun dan menetralisasikan bakteri dan virus berbahaya dalam sistem sistem pencernaan manfaat yang lain adalah manfaat ketan hitam yang lain bisa detoks racun ketan hitam dipercaya mampu detoks atau mempersihkan racun di dalam tubuh ketan hitam mengandung protein tanin dan flavonoid yang efektif untuk membersihkan pesticida dan sat kimia seperti merkuri dan besi dari dalam tubuh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya manfaat yang lain antara lain membantu mengontrol kadar gula darah manfaat yang lain adalah bisa membantu mengontrol kadar gula darah ketan hitam mampu mengobati penyakit diabetes namun anda perlu mengkonsumsi bubur ketan hitam tanpa santan dan gula tanpa santan dan gula bisa mengobati diabetes ketan hitam mengandung serat cukup tinggi yang bekerja untuk mengatur pelapisan insulin dan glukosa kealiran darah sehingga akan mengurangi lonjakan maupun penurunan gula darah manfaat yang lain adalah ketan hitam bisa mencegah kanker warna hitam dalam makanan ini menandakan bahwa ketan hitam mengandung antosianin maupun antosianin tinggi senyawa tersebut merupakan antioksidan alami yang dapat memelihara kesehatan tubuh senyawa antioksidan ini memiliki sifat antiragang dan anti kanker sehingga antosianinya mampu menurunkan resiko penyakit kanker serta gangguan kesehatan lainnya seperti obesitas seperti diabetes seperti penyakit jantung dan penyakit yang lainnya apakah anda memiliki keluhan terkait kecantikan ketan hijau adalah solusinya makanan ini dipercaya mampu mencerah mencerahkan kulit wajah dan mengurangi jerawat bahkan ketan hitam dapat mendorong produksi kolagen yang akan mempercantik kulit ketan hitam mengandung senyawa alami yang berkasiat mencegah kepenuaan ini berarti ketan hitam bisa membuat anda terlebih awet muda atau tetap terlihat muda terus gubur ketan hitam memang bisa menuruti risiko kulit dari dalam tubuh namun supaya hasilnya lebih maksimal Anda bisa menggunakan ketan hitam sebagai masker kulit berikut adalah manfaat ketan hitam untuk kecantikan manfaat ketan hitam untuk kecantikan antara lain bisa memutihkan dan mencerahkan kulit selain itu bisa membantu mengatasi jerawat membandel dan menyamarkan bekas jerawat dan flek-flek hitam bisa menghasilkan dan mengencahkan kulit wajah maupun kulit tubuh mengangkat komedo dan sel sel kulit mati mengecilkan pori-pori dan meminimalisir adanya penumpukan kotoran akibat debu dan polusi bisa mencegah produksi minyak berlebihan dan menjaga kulit tetap sehat dan awet muda cara membuat masker ketan hitam mengolah beras ketan hitam menjadi makanan sangat mudah dan diketahui banyak orang namun masih ada ada yang belum mengetahui cara manfaat beras ketan hitam untuk masker kecantikan kulit berikut cara membuat masker ketan hitam untuk kecantikan seperti berikut 1 siapkan ketan hitam dalam mangkok 2 tambahkan air hangat hingga ketan hitam terendam seluruhnya ketiga rendam selama satu jam 6 dan tiriskan keempat panaskan ketan hitam dalam wajan tanpa menggunakan minyak dengan cara disangrai kelima sangrai ketan hitam hingga kering keenam haluskan ketan hitam menggunakan food prosesor atau blender sampai menjadi bubuk Anda juga bisa menumbuk ketan hitam secara manual ketujuh simpan bubuk ketan hitam dalam medijer atau tempat bekas lulur atau diger atau di dilulurkan ke seluruh tubuh keelapan gunakan masker ketan hitam dua kali seminggu kesembilan setelah halus ambil bubuk ketan hitam secukupnya lalu campurkan dengan air dan an aduk hingga menjadi seperti pasta atau krim kesepuluh oleskan ke wajah menggunakan kuas atau tangan diamkan sampai kering lalu bilas dengan air dingin maupun air hangat demikian kandungan-kandungan kasiat-kasiat ketan hitam yang bisa saya sampaikan semoga saja bermanfaat untuk anda semua dan jangan lupa tetap like subscribe aktifkan lonceng notifikasinya komen video di bawah ini share semoga saja bermanfaat untuk anda semua dan salam sukses selalu untuk anda semua dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati